Kita awali informasi pertama, sodara angin puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda bukit teletabis Bromo Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya, sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin. Akibat puting beliung, kebakaran yang awalnya sudah mulai terkendali kembali meluas. Sebaran api ini melalap lembah Bukit Watangan atau Bukit Teletabis Sisi Barat. Untuk memadamkan titik-titik api susulan ini, petugas gabungan telah disiapkan untuk mengisir padang savana. Sementara titik api pada medan ekstrim, pemadaman akan dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter Super Puma yang saat ini sudah tiba di kawasan Bromo. Untuk memudahkan pemadaman api di medan yang ekstrim, metode waterbombing dilakukan di Bukit Teletabis Gunung Bromo Probolinggo, Jawa Timur. Ribuan liter air diturunkan dari helikopter untuk memadamkan api di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger, Sumeru menyebutkan lebih dari 100 hektare lahan terbakar sejak pekan lalu. Terima kasih telah menonton!